Pemeliharaan Tuhan Ini ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kita bisa beraktifitas di luar rumah Demi bergulirnya perekonomian masyarakat, perekonomian bangsa kita Asal kata pemerintah perhatikan protokol kesehatan ketika kita berada atau beraktifitas di luar rumah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan saudara-saudara di dalam 1 Korintu 10 ayat 23 Berbicara seperti ini Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun Saudara-saudara pelonggaran-pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Juga terlebih lagi saat kita berada dalam zona kuning membuat orang menjadi lebih leluasa lagi untuk keluar rumah Bukan sekedar memperhatikan protokol kesehatan Tapi firman Tuhan berbicara lebih dalam lagi Apapun yang kamu lakukan dan lebih lagi saat kamu keluar rumah di dalam situasi seperti sekarang ini Memang diperbolehkan Tetapi belum tentu itu berguna dan membangun Lakukanlah segala hal yang kamu yakin itu akan berguna, akan bermanfaat bagi dirimu terutama bagi orang lain Dan akan membangun kesejahteraan bangsa kita Saudara, zona kuning saudara-saudara Kalau di dalam lampu lalu lintas itu, lampu kuning itu bisa hijau, bisa menjadi hijau, bisa kemudian menjadi merah Kalau zona kuning di dalam masa pandemi ini bisa juga menjadi zona hijau, artinya sudah aman Tapi bisa juga menjadi zona merah, menjadi tidak aman Sama sekali tidak aman dan berbahaya, bahkan dari merah menjadi hitam Nah itu semua ditentukan oleh perilaku kita Ketika kita diberi kelonggaran, pelonggaran Dua hari lalu saudara-saudara saya menulis di dalam renungan doa bersama tentang kompensasi Kompensasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Untuk mencari keseimbangan atau kepuasan dari situasi yang dialaminya sekarang ini Karena yang dialami sekarang ini tidak menyenangkan atau mengecewakan Pelonggaran zona kuning bisa menjadi tempat atau kesempatan untuk kita berkompensasi Dari kebosanan di rumah saja, dari ketertekanan karena menahan banyak hal yang kita mau kerjakan di luar, yang mau kita belanjakan di luar Menjadi leluasa untuk melakukan aktivitas di luar rumah Saudara, orang yang berkompensasi bisa dibilang orang yang melarikan diri dari kenyataan Dia sudah tidak betah dalam situasi sekarang ini Dia mau mencari kesenangan di tempat yang lain atau kepuasan di tempat yang lain Biasanya orang yang berkompensasi adalah orang yang tidak teguh Tidak bertahan di dalam situasi sekarang ini Tidak teguh menantikan apa yang dijanjikan Tuhan di hari esok Janji tentang sesuatu yang jauh lebih baik daripada situasi sekarang Karena itu orang yang berkompensasi bisa dibilang orang yang tidak bertanggung jawab Karena ia lari dari kenyataan Ia mau mencari kesenangan dirinya, kepuasan dirinya dari situasi yang ada sekarang ini Nah ketika orang lain keluar karena ada pelonggaran-pelonggaran dan berada di dalam zona kuning Dan pikirnya sudah aman Dia lupa berwaspada Dari kuning itu bisa menjadi zona merah Apalagi orang sudah lagi tidak peduli dengan protokol kesehatan Ingatlah saudara-saudara Segal sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua berguna dan tidak semua membangun Ketika bangsa Israel berada di negeri pembuangan saudara-saudara Mereka sudah bosan Mereka ingin mencari kompensasi dan pergi ke Mesir Dan Allah melalui Nabi Yeremia melarang mereka untuk melakukan kompensasi Melarikan diri ke Mesir Allah ingin mereka tetap di Babylonia Menantikan janji kelepasan yang Allah sudah janjikan Dan kalau mereka tidak mentaati itu Tetap mencari kompensasi Maka Allah mengatakan ada bahaya yang mengancam mereka Ada hukuman bahkan kematian buat mereka Saudara yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita perhatikan saudara-saudara Kita sadari ketika kita keluar dan merasa bebas Dan mau mencari kompensasi di luar rumah Hati-hati ada bahaya yang mengancam kita dan mengancam bangsa kita Saudara jangan sampai zona kuning ini menjadi zona merah Karena kita tidak waspada Karena kita tidak mengkritisi apa yang kita mau lakukan di luar itu Apakah itu membangun dan berguna bagi orang lain dan bagi bangsa ini Saudara tentu ibadah di gereja sangat baik Dan dirindukan oleh banyak orang termasuk saya Tapi tunggu dulu Jangan buru-buru dan sabar dulu Masih zona kuning Bisa menjadi merah Tapi juga bisa Walaupun bisa menjadi hijau Tapi tetaplah seperti sekarang ini saudara-saudara Sampai janji Allah digenapi Dan betul-betul kita beribadah dengan aman dalam situasi yang sudah aman Saudara mari kita menjadi orang yang teguh setia menanti janji Tuhan Tetap dalam segala keadaan seperti sekarang ini Apabila memang kita harus keluar rumah Maka pastikan itu bermanfaat Berguna dan membangun bangsa kita Sesama kita dan tidak membuat zona daerah kita menjadi merah Tapi sebaliknya dengan bertahat di rumah kita Dengan taat kepada apa yang baik untuk memutus penyebaran COVID-19 Kita sungguh berharap Zona kuning ini menjadi zona hijau Mari setara bersama kita bersabar Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita